Pemirsa Whatsapp berawal dari perkenalan orang tua Sobiba kepada Imam Nahrawi, perasaan cinta itu langsung tumbuh pada pandangan pertama. Dalam waktu yang relatif singkat, hanya 6 bulan, Menteri Olahraga kita tanpa berpikir 2 kali langsung mengajak Sobiba untuk naik ke Pelaminan. Pemirsa, salah satu alugrah terindah dari Tuhan Yang Maha Kuasa adalah cinta pasangan kekasih dengan niat yang tulus dan suci. Tentunya dengan diiringi restu orang tua dan agama. Di dalam Islam, pertemuan atau pengenalan itu disebut dengan ta'aruf. Hal itulah yang dialami oleh pasangan berikut ini. Dikenalkan oleh sang ayah dari pihak wanita yang kemudian keduanya langsung menunjukkan perasaan saling suka. Meski sebelumnya belum pernah bertemu, dialah Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, dengan wanita yang kini menjadi istrinya Sobibah Roma. Kebetulan beliau dosennya bapak dan guru saya di pesantren, jadi ya dari situ aja sih dikenalin. Terus kemudian ya Alhamdulillah cocok gitu. Langsung cocok sampai waktu itu. Ya, masih mikir sih. Perkenalan sederhana itu berbuah manis. Meski sebelumnya belum saling mengenal, Sobibah yang lebih banyak berada di pondok pesantren, rasa senang jika bertemu dengan imam yang kala itu masih berstatus mahasiswa. Kombinasi antara sisi humor dan tindakannya yang romantis, selalu berhasil mendapati hati sang pujaan kala itu. Waktu ta'aruf itu, pertama dia kan saya suruh ke rumah. Berani ya langsung ke sana ya? Iya, langsung berani ke rumah. Kebetulan waktu itu orang tua saya nggak ada, jadi berani. Beraninya kalau nggak ada orang tua. Jadi, habis di rumah silaturohim sebentar, terus kemudian kan pamit. Nah, 15 menit kemudian, bapak telpon, 15 menit telpon. Nggak banyak bilangnya cuma, Mbak, kayaknya barang saya ada yang ketinggalan di situ. Apa ya saya cariin? Blah-blah-blah gitu panjang, terus ujung-ujungnya yang ketinggalan hati saya. Gitu dia bilang. Jadi, zaman dulu itu sudah benter gombal dia. Zaman dahulu itu kan tidak ada handphone, tidak ada apa untuk komunikasi ya. Jadi, surat menyurat gitu. Bahasanya selalu romantis. Kadang-kadang kirim-kirim lagu, kirim-kirim barang-barang seperti apa yang bisa saya pakai. Waktu itu saya di pesantren ya, seperti Al-Quran, seperti sesuatu yang memotivasi saya gitu. Gerudung dan lain-lain gitu. Bayangan wajah Ayu Sobibah lengkap dengan kecerdasan serta segala sifat yang ia punyai membuat imam tidak perlu berpikir dua kali untuk melamarnya. Ada sisi wanita tangguh, sabar, penyayang, dan keibuan membuatnya yakin untuk melanjutkan ke tahap lebih serius. Tepatnya di tahun 2000, pria kelahiran Bengkalan Jawa Timur 8 Juli 45 tahun silam ini membawa Sobibah Rahmah untuk naik ke jenjang pernikahan. Tidak lama itu hanya berapa bulan lah. Tidak sampai setahun ya. Tidak sampai setahun. 6 bulan lah ya. 6 bulan langsung menentukan tanggal. setahun itu sih ya. Karena cantik. Tidak yapmış. Ya. aduk dulu sekarang. Senang, gembira, dan aku pun disyukuri, dan Alhamdulillah Allah menjabah itu. Tahun 2000 ya gitu, tanggal berapa? 18 tahun. 18 tahun. Jadi sesuai tahun, kalau 2018, 18 tahun. Bak sebuah ungkapan para pujangga, jikalau hidup adalah sebuah perjalanan. Berarti kita akan sering meninggalkan atau ditinggalkan. Hal itu pernah dialami oleh Sobibah. 7 hari pasca dinikahi oleh mantan senat mahasiswa Fakultas Tarbiah IIN Sunan Ampel, Surabaya ini. Sobibah harus rela ditinggalkan karena harus menjalani tanggung jawab di Jakarta. Hubungan jarak jauh sempat mereka lalui untuk waktu yang cukup lama. Ia harus bisa memahami dan mengalah oleh jarak dan waktu. Maklum, masa itu adalah tahun di mana imam yang juga merupakan aktivis harus berjuang dalam mengembangkan karir di dunia politik. Suka dukanya ya lumayan banyak ya, karena waktu itu setelah kita menikah, dia kan di Jakarta dan saya tidak ikut. Jadi kita itu 15 tahun LDR. Long distance dia hanya pulang kalau weekend. Ya begitulah kalau hubungan long distance kan pasti banyak suka dukanya. Tapi Alhamdulillah kita berdua ikhlas menjalannya. Ditinggal terus ya? Iya, ditinggal terus. Setelah nikah satu seminggu? Iya. Jika ada pepatah mengatakan di balik pria sukses selalu ada wanita hebat di belakangnya yang mendukungnya. Sepertinya memang pantas disematkan pada istri Imam Nahrawi dan juga di balik keluarga harmonis, selalu ada hubungan yang tidak hanya sekedar romantis, namun juga saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Sebisa mungkin kalau saya sih ya, sebisa mungkin tidak mencampuri urusan pekerjaan beliau. Jadi ketika pulang ke rumah sudah capek, tidak mungkin kita menanyakan hal-hal di kantor, kecuali beliau sharing, baru kita berdiskusi. Selagi beliau tidak sharing, saya menganggap dan berdoa insya Allah semua baik-baik saja dan berusaha memahami sepenuhnya bahwa saat ini beliau tidak hanya milik keluarga, tapi juga milik masyarakat Indonesia untuk pengabdiannya. Memang tidak boleh saya minta, saya ikut campur urusan kantor. Tidak saya boleh, kecuali urusan darmah wanita. Ya sudah, itu saja. Rapat, kemudian senam bareng, ya sudah. Pocok-pocok. Pocok-pocok, pemecahan rekor dunia. Wah hebat juga ya. Dari muri sampai dunia loh. Muri sampai dunia, waduh luar biasa. Keren. Jadi itu yang kami lakukan, agar semuanya berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tugas pokok fungsi. Pemirsa tidak terasai 30 menit sudah kita bersama. Senang sekali rasanya Sekartika WD bisa menemani Anda dari berbagai informasi orang-orang berkenal. Jika Anda ingin mengenal lebih dekat para toko publik idola Anda dari sisi yang berbeda, jangan lewatkan acara WhatsApp hanya di TV One. TV One memang beda. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!